Meski tidak ada ditemukan indikasi pasien virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Tabalong, namun Dinas Kesehatan tetap melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masuknya virus corona tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif jika virus tersebut masuk ke Tabalong. Upaya pencegahan dini yang dilakukan Dinas Kesehatan Tabalong memberikan edukasi ke masyarakat terkait COVID-19 melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, faskes juga diminta untuk bersiaga, terutama fasilitas rujukan jika ada indikasi pasien pengidap COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufikur Rahman Hamdi menjelaskan, pihaknya akan melakukan screening dan observasi jika ada ditemukan indikasi suspek COVID-19. Pihaknya juga telah menyiapkan SOP evakuasi dengan syarat dan kaida sesuai anjuran medis. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, kita fasilitas kesehatan pertama melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada masyarakat penyeluhan bagaimana untuk masyarakat agar terhindar atau tercegah dari corona ini. Yang kedua, kita juga menyiapkan sarana-sarana untuk proses rujukan. Jadi dalam hal ini, di Kalimantan Selatan ada dua rumah sakit rujukan untuk kasus corona ini, yaitu rumah sakit Ulin Banjarmasin dan rumah sakit Haji Buyasin Plehari. Nah, tugas kita di sini, pertama untuk men-screening. Jika ada kasus, kita lakukan observasi dan kalau memang dia terindikasi, maka kita akan merujuk ke rumah sakit rujukan tersebut untuk memastikan atau mengkonfirmasi apakah dia positif atau tidak terjangkit corona. Jadi untuk suspek saja kita sudah mulai screening, kemudian bagaimana evakuasinya dengan syarat-syarat dan kaida-kaida tertentu. Itu sudah kita persiap. Dr. Taufik menambahkan, sebelumnya Bupati Tabalong dan sejumlah dinas terkait telah melakukan rapat koordinasi dalam persiapan merumuskan langkah ke depan untuk tindak pencegahan serta penanggulangan wabah corona yang digelar 16 Maret 2020. Rangga, TV Tabalong melaporkan.